Belakangan ini media sosial dipenuhi dengan pemberitaan heboh mengenai artis Atta Halilintar dan Youtube Ria Ricis. Berita ini mulai tersebar luas dan memicu berbagai ulasan dan introversi publik. Terkait isu yang mencuak terhadap hubungan Ria Ricis dan Atta Halilintar. Sebelumnya Atta Halilintar juga dituding menyindir selegram terkenal yaitu Fuji Utami alias Fuji di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan yadek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak tarik Halilintar ini sedang menyindir selegram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk meng-unfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen. Selain itu begini hubungan Atta Halilintar dan Haji Faisal imbas konten diduga sindir Vanessa Angel. Diketahui, Atta Halilintar baru-baru ini jadi sorotan karena memposting ulang soal masa lalu mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Haji Faisal, ayah mertua Vanessa Angel pun mengaku kecewa terhadap suami Aurel Hermansyah tersebut. Menurutnya tak pantas Atta Halilintar mengulik masa lalu seseorang yang telah meninggal dunia. Atta Halilintar pun tampaknya telah meminta maaf pada Haji Faisal terkait konten diduga sindir Vanessa Angel itu. Lantas bagaimana hubungan Atta Halilintar dan Haji Faisal yang juga ayah dari selegram terkenal Fuji ini? Ya kemarin memang ada dia, Atta, video call.